Pakat asing turut mengomentari pemilu di Indonesia yang sudah berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024. Nasib Indonesia mulai diprediksi jika Prabowo Subianto memimpin dan menjadi Presiden Indonesia. Demokrasi Indonesia pun disebut bisa hancur di tangan Prabowo. Prediksi itu disampaikan oleh paket dari Council on Foreign Relations atau CVR, yakni Joshua Kurlansik pada Senin 12 Februari yang memberikan pendapat jika Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Menurutnya Prabowo bisa menghancurkan demokrasi Indonesia jika ia menjadi Presiden. Terlebih, Prabowo disebut memiliki gaya kepemimpinan otoriter yang nantinya akan memimpin negara berpopulasi lebih dari 270 juta orang. Pandangan Kurlansik dilatar pelagangi dari Prabowo yang memiliki hubungan dengan seluruh angkatan bersenjata. Prabowo juga telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin di masa lalu yang otokratis dan dinasti di Indonesia. Kemudian Kurlansik menyoroti gaya kampanye Prabowo dalam pemilihan Presiden sebelumnya. Saat itu Prabowo menggambarkan dirinya sebagai orang kuat yang populis, memfitnah kelompok minoritas dengan retorika yang memecah belak dan mendorong penghapusan beberapa pemilu daerah di Indonesia. Kurlansik juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia atau HAM Prabowo di masa lalu.